Tulah keempat, Lalat Pikat Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 8 ayat 20-32 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya Beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi Maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau Terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri Akan penuh dengan pikat Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Gosien Di mana umatku tinggal Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat Supaya engkau mengetahui Bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu Besok, tanda muksisat ini akan terjadi Tuhan berbuat demikian Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun Dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir Negeri itu menderita karena pikat itu Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini Tetapi Musa berkata Tidak mungkin kami berbuat demikian Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami Adalah kekejian bagi orang Mesir Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu Di depan mata mereka Tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu Kami harus pergi ke Padanggurun tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami Seperti yang difirmankannya kepada kami Lalu kata Firaun Baik, aku akan membiarkan kamu pergi Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Padanggurun Hanya, janganlah kamu pergi terlalu jauh Berdoalah untuk aku Lalu kata Musa Sekarang aku keluar meninggalkan Tuhanku Dan akan berdoa kepada Tuhan Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun Dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya Hanya, janganlah Firaun berlaku curang lagi Dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun Lalu berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa Pikat itu dijauhkannya dari Firaun Dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya Seekor pun tidak ada yang tinggal Tetapi, sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi Demikianlah sabda Tuhan